yo salam budaya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sedang berada di masjid usman bin afan saya akan mereview dua wayang dua wayang ini adalah wayang gadut kocowesen dan yang satunya wayang sabrangan tapi sebelumnya sebelumnya yang mau berdonasi yang mau mendonaturkan sebagian riskinya untuk pembangunan masjid monggo dipersilahkan untuk nomor rekeningnya silahkan cek di deskripsi karena pembangunan masjid usman bin afan ini masih banyak kekurangannya jadi ada kubahnya belum plafonnya juga belum dan lain-lain monggo yang mau mendonasikan sebagian riskinya dipersilahkan selanjutnya simak terus videonya oke pemirsa langsung saja langsung saja ini wayang yang pertama ini koleksinya adalah Kisatria Kisatria namanya itu inisialnya S.A.T 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 jadi nama panggilannya itu Kisatria jadi wayangnya itu ada dua pesannya Kisatria ini domisilinya di gunung hidul jadi kalau misalkan dari manjaran ke posari itu ya sekitar 1 jam setengah di nyampe ini nanti kita akan koterikan dan dari segi garapan ini sama persis dengan wayang yang dulu pernah saya review bareng dengan Sumali dengan sabrang dan lain-lain ini wayangnya sabrangan dan ini salah satu yang dipakai untuk giveaway itu namanya oke sabrang jenisnya manut dalangnya hahaha nah ini garapannya wih jari warna kuning semu garapan ini nah kalau dalang itu pengennya wayangnya itu yang dipakai wah entah 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 nah ini gapitnya bule bule terkebu terus ini tudingnya itu fiber jadi cocok sekali dipegang enak di jempalik ini ya muser seser warna dari muka itu semua kemerahan jadi merah pink tapi bukan pink pink agak kekuningan agak orang tapi orangnya orang muda gagah gua kepu anding gua perang karu ksatria wis dan ini serangan tandingan ini wayang pertama sekarang wayang kedua adalah Raden Pringgondani Raden Gadot Kocong warnanya itu cuma warna hitam abu-abu tua abu-abu muda dan putih ditambah dengan warna warna emas nah ini mesen tuh yang jelennya mesen itu seperti ini untuk motif motif itu sama dengan sunggingan biasa tapi cuma warnanya yang yang berbeda jadi kalau sunggingan biasa itu kan ada kuning hijau merah tapi kalau sunggingan mesen itu cuma fokus kepada satu warna yaitu putih ke hitam atau abu-abu nah Raden Gadot Kocok oh gabitnya sak lengan bule tudinge piper semoga semoga nanti yang pesan itu puas dengan karya Sandar Kayo ini dua wayang yang kita review dan untuk video selanjutnya kita akan tampilkan bedah harga ada beberapa wayang yang terbaru dan monggo yang berminat silahkan langsung keringkrong langsung deal langsung kita celokkan hahaha ini review wayang yang berminat monggo WA sudah tertera di deskripsi silahkan hubungi tanya-tanya harga tanya wayang apa yang kiranya cocok dipakai untuk hiasan dinding dipakai untuk peg dalang itu apa saja silahkan tanya-tanya nomor WA sudah di deskripsi oke sekian dulu review wayang Gadot Kocok dan Sabrangan semoga bermanfaat dan salam budaya goodbye entah dulu entah dulu entah entah uj 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 uj